Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadir Allah SWT atas semua limpan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan dalam suasana COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada dunyongan besar Nabi Muhammad SAW. Dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya tentunya Dr. Raduyendra SSCMSC bersama Kampus Dunia Maya www.raduinstitut.com. Pada kesempatan kali ini kita akan terus membahas soal-soal yang kita rangkum dalam suatu edisi khusus. Karena memang tidak mungkin rasanya jika pembelajaran secara daring ini terutama mata kuliah matematika atau statistika tidak dipertajam dengan pembahasan soal-soal. Untuk itu pastikan Anda selalu bersama Kampus Dunia Maya untuk terus bersama kita lalui pembelajaran teori probabilita dalam dunia maya ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita coba lihat seperti apa soal-soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita akan coba lihat pertemuan kita pada hari ini. Soal yang akan kita bahas. Oke, ini dia soal yang kita bahas. Kita coba. Berbesar. Oke, ini dia. Kita masih menyelesaikan soal pada buku Probability Statistics for Engineer and Scientist. Soal pertama. Oke, 4 married couples in the same row for a concert. In how many different ways can they be seated? A, with no restriction. B, if each couple is to sit together. C, if all the men sit together to the right of all the women. Oke, jadi kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan soal ini, pertama sekali adalah ada 4 pasangan. 4 pasangan suami istri yang akan duduk dalam sebuah baris dalam suatu konser. Lalu ditanyakan berapakah banyak cara yang berbeda mereka dapat duduk yang A itu with no restriction. Yang A ini artinya campur-baur saja. Kita tidak tahu mana yang pasangan ini. Tapi dia campur-baur saja. Jadi kalau 4 married couples ini tentu ada 8 orang di situ. Ada 4 suami, 4 istri, atau 4 laki-laki, dan 4 perempuan. Jadi kalau dikatakan soal yang A, with no restriction, artinya kita menyusun objek yang berbeda sebanyak 8 elemen objek tersebut. Maka dapat kita katakan yang A ini tentu adalah 8 faktorial. Jadi yang A ini jawabannya sederhana sekali. Untuk soal yang A, itu adalah 8 faktorial. Karena disebut di situ no restriction. 8 faktorial itu 8 x 7, dan x seterusnya hingga x 1. Oke, silahkan cari sendiri saja nanti di kalkulator. Ini yang dikatakan no restriction. Yang B. Kita lihat yang B. Pertanyaan B apa? If each couple is sit together. Jadi kalau begitu, kalau saya andaikan ada istri 1, suami 1, kita katakan istri 1, suami 1. Ini couple pertama. Istri 2, suami 2. Ini couple kedua. Istri 3, suami 3. Couple 3. Istri 4, istri 4, suami 4. Jadi artinya, berapakah banyak dapat cara yang dapat dibentuk jika couple ini tidak terpisahkan? Artinya istri sama suami itu, itu saja. Istri 1, suami 1. Nah, tentu kita akan lihat pertama sekali bahwa kalau couple 1 ini, ini couple 1, ini couple 2, ini couple 3, ini couple 4. Tentu dia bisa berubah-berubah. Maka tentu di sini 4 faktorial. Oke. Nah, kita terus kalikan dengan, kalikan dengan apa? Istri suami ini bisa berubah. Ada istri, ada suami. Suami, ada istri. Nah, gitu kan. Kita juga kayak ini, istri 1, suami 1. Bisa pula berubah nanti suami 1, istri 1. Maka dikalikan lagi dengan menyusun dua-dua objek. Berarti dua pangkat empat. Nah, inilah hasilnya. Nah, cari sendiri saja. Jadi, isunya adalah 4 faktorial ini, couple ini dia bisa bertukar-tukar. Couple 1 mungkin di belakang, couple 4 mungkin di depan, couple 2 mungkin di depan, 1 di depan. Nah, ini artinya menyusun empat objek yang berbeda. Nah, dikali dengan dua pangkat empat, apa arti dua pangkat empat itu? Istri sama suami ini bisa bertukar. Istri di depan, suami belakang. Nanti kalau di tengah dia berkukar lagi. Makanya dua dikali dengan dua pangkat empat. Artinya, istri satu bisa berubah pula. Ini dua pangkat empat ini tentu ada 16. Nah, itu dia. Oke? Sangat menarik soalnya. Yang C, nah yang C ini arti soal yang C, kalau kita lihat. If all the men sit together to the right of all the women. Artinya, laki-laki sama laki-laki saja. Wanita sama wanita saja. Nah, jadi kalau gitu, kalau kita lihat yang C ini tentu adalah empat faktorial laki-laki dikali dengan empat faktorial perempuan. Nah, ini aja jawabannya. Nah, ini jawabannya. Kenapa seperti ini? Ya, kalau suami satu, dia kan artinya suami sebelah kanan perempuan. Kita tengok suami. Of the all men, jika semua laki-laki bersama, di sebelah kanan semua wanita. Berarti istri duluan. Oke, kita lihat. Kita hapus dulu. Oke, jadi yang C ini, cara berpikir sederhana saja. Istri satu. Istri dua. Istri tiga. Istri empat. Suami satu. Suami dua. Suami tiga. Suami empat. Istri suami sebelah kanan. Berarti ini kalau bertukar-tukar, dia ada empat faktorial. Karena objeknya semua kan berbeda. Istri juga bertukar-tukar. Ini ada empat faktorial. Di sini juga ada empat faktorial. Inilah dia jawabannya. Jadi empat faktorial dikali empat faktorial. Jadi sangat jampak sekali soal ini serunya. Kita akan, kita telah lihat tadi, soal ini semakin lama, semakin bervariasi. Cuman konsep kita tetap satu saja. Kita pahami jika ada n objek yang berbeda, berarti dia empat faktorial susunannya. Tergantunglah konteks soal tadi. Jika no restriction, tidak ada batasan, artinya ke-8-8-nya terserah saja. Boleh di mana saja. Pasti 8 faktorial. Tetapi kalau setiap kapal tadi mau berdekatan, berarti empat faktorial dikali dengan dua pangkat empat. Dua pangkat empat itu kan dua kali dua kali dua kali dua. Ada dua susunan. Dua susunan ini tidak boleh dia berbeda. Tadi antara istri, suami, istri, suami, istri, suami, istri, suami, istri. Jadi kalau begitu kita sudah mendapatkan jawaban yang baik untuk soal yang pertama. Kita lanjut dengan bentuk soal yang berikutnya. Coba soal berikutnya. Soal berikutnya. In how many ways can five starting position on basketball team be filled with X-men who can play any off position. Jadi ada N objek disusun menjadi R objek. Lapan laki-laki ini akan dipilih untuk sebagai lima posisi pemula starting positions. Artinya laki-laki ini bisa di mana saja. Berarti jawaban yang soal 2.40 ini sederhana saja jawabannya. Apa jawabannya adalah? Lapan permutasi lima. Menyusun N objek dari R objek. Jangan kombinasi ya. Permutasi. Karena ada keterangan X-men who can play any off position. Artinya laki-laki ini bisa dia posisi di mana saja. Berarti ada lapan permutasi lima. Lapan faktorial dibagi dengan lapan kurang lima faktorial. Berarti di sini adalah lapan faktorial dibagi dengan tiga faktorial. Nah cari sendirilah. Saya ini tidak pandai. Jadi kita juga sudah jawab 2.40. Kita sudah masuk ke permutasi. Ada N objek disusun secara R objek. Nah hati-hati-hati. Ada dua kemungkinan. Ada kombinasi. Ada permutasi. Dalam soal ini jelas dia adalah soal permutasi. Karena ada peraturan bahwa X-men itu dapat di posisi mana saja. Maka dia dapat dikatakan soal permutasi. Kita lanjutkan dengan soal bermutasi. Kita lanjutkan dengan soal berikut. Ini sama saja dengan soal sebelumnya. Menyusun N objek dari R objek. Di mana N lebih besar pada R. Di sini jelas adalah 6 permutasi 4. 6 permutasi 4. Berarti 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 4 faktorial. Berarti 6 faktorial bagi 2 faktorial. Cari sendiri saja. Mudah. Jika ada guru tugaskan kelebih dari satu bagian. Jika tidak ada guru yang ditugaskan kelebih dari satu bagian. Ini dia ini. Jadi tidak boleh lebih ada guru ke satu bagian. Gurunya juga mempunyai keahlian yang sama. Bisa kemana saja. Betul kan? Betul. Jadi di sini adalah permutasi. Jangan sampai salah pula. Karena dia poseksyen. 6 guru ditempatkan kepada 4. Jadi guru satu di tempat satu. Itu akan beda dengan guru satu di tempat lain. Kita lanjutkan teorinya. Jadi kalau begitu, kita juga sudah lihat. Perhatikan ciri-ciri soal permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi, kita tahu bahwa AB berbeda dengan BA. Susunannya. Jadi perhatikan susunannya. Kalau permutasi mungkin menyusun huruf AB dengan BA tentu beda. AB bacaannya up. BA bacaannya ba. Kalau angka juga permutasi. Ada 4 angka disusun dengan 2-2 angka. 1-2 tentu berbeda dengan 2-1. Tapi kalau menyusun jadwal piket. Itu jelas dihitung dengan kombinasi. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Jadi kita telah sampai kepada konsep permutasi. Kita lanjut lagi soalnya. Nah, ini. In how many ways can five different trees be plants in a circle? Nah, kalau soal menyusun objek dalam suatu lingkaran, maka dapat dijawab dengan N-1 bakterial. Nah, ini adalah syarat dari N objek disusun berdasarkan atau secara melingkar. Ingat, searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam. Jika objek itu searah jarum jamnya itu sama, maka titik berarti dia masih dianggap sebagai satu elemen. Tapi jika dalam satu arah jam diputar dia berbeda, maka itu adalah dua objek yang berbeda. Contoh misalnya ABC. A di drum dalam bentuk melingkar, BC. Itu akan sama dengan A, B, C. Ini belum dikatakan objek yang berbeda. Kenapa? Karena dia kalau diputar searah jarum jam, dia masih titik juga. Kan berputar saja. Tapi kalau A, B, C, dan C, B, A. Ini adalah dua objek yang berbeda. Karena kalau kita putar dia searah jarum jam, dia akan berbeda. Nah, kalau ini ditukar searah jarum jam menjadi C, A, B. Tapi ini C, B, A. Tapi kalau ini dianggap objek yang sama. Ini kenapa dia sama? Disusun secara melingkar. Karena kalau kita putar searah jarum jam, A, B, C. Ini juga A, B, C juga. Sama saja. Jadi ini sama. Ini objek yang berbeda. Maka jawaban soal ini adalah N kurang satu faktorial berarti lima kurang satu faktorial. Berarti ada empat faktorial. Ini jawaban. Jadi konsepnya adalah menyusun objek dalam susunan yang melingkar. Oke, sekali lagi kita sudah lihat bagaimana soal-soal sebagai soal-soal untuk mahasiswa mengambil teori peluang sebagai pendahuluan untuk rekan-rekan dari teknik ataupun rekan-rekan dari prodi matematik itu sendiri. Ini merupakan suatu hal yang sangat berguna untuk Anda. Di mana kita membahas edisi-edisi khusus itu membahas soal-soal yang ada. Jadi, kita selalu menyarankan kepada mahasiswa silakan selalu masuki kampus dunia maya www.radoinstitute.com dan Anda akan jumpai begitu banyak ilmu pengetahuan di dalamnya yang bermanfaat bagi Anda. Terutama bagi yang mengambil mata kuliah teori probabilita. Teori perkuliahannya disusun melingkar dan seterusnya itu permutasi kah kombinasi kah? Silakan jumpai mata kuliahnya teorinya di www.radoinstitute.com Ambil di bahan ajar, ambil teori probabilita. Khusus untuk edisi khusus ini kita bahas soal-soalnya dengan logika-logika yang sesuai dengan teori-teori yang kita pelajari. Oke, saya rasa pertemuan kali ini sangat menarik sekali. Sampai jumpa pada pertemuan edisi-edisi khusus seterusnya. Pastikan Anda selalu menjaga protokol kesehatan. Selalu gunakan masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Kalau bisa di rumah saja. Kan kuliah sudah dibimbing oleh www.radoinstitute.com Oke, terima kasih. Saya Dr. Radu Yendra bersama kampus dunia www.radoinstitute.com Undur diri. Wabila itu fiqh walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.